Kalian pasti udah nggak asing lagi kan? Sama istilah low risk, low return, dan high risk, high return. Kalau misalnya mau cuan gede, ya harus siap sama risiko yang gede. Sebaliknya, kalau misalnya nggak mau ambil risiko yang gede, ya jangan harap juga bisa dapet cuan yang gede. Prinsip itu yang selalu diajarkan ke kita dalam berinvestasi. Mau dari influencer, dari sekolah, dari orang-orang yang terkenal, peningkatan keuntungan selalu sejajar dengan peningkatan risiko. Tapi realitanya, investasi reksadana di Indonesia itu low risk, low return, high risk, even lower return. Kok? Bisa ya? Gue selalu punya feeling ini, tapi gue baru bisa ngomong secara fakta bahwa ternyata gue tertipu dengan filosofi yang diajarin sama semua orang. Dan gue bakal sharing hasil riset gue di sini. Let's go! Ada 4 jenis reksadana yang bisa kita beli buat muterin uang kita. Nah, reksadana pasar uang, reksadana obligasi, reksadana campuran, dan reksadana saham. Dan in case ada yang belum paham, gue jelasin dulu nih, konsep dasar reksadana itu kayak gimana. Kalau misalnya reksadana pasar uang, uang kalian, itu akan diinvestasiin ke instrumen-instrumen investasi yang jatuh temponya itu kurang dari 1 tahun, kayak di deposito, sertifikat utang negara, sertifikat bank Indonesia, dan juga obligasi. Jadi bisa dibilang, reksadana pasar uang ini memiliki risiko yang paling kecil soalnya kriteria utangnya itu utang yang jatuh temponya itu nggak lebih dari 12 bulan. Lebih pendek jatuh temponya, risikonya itu lebih rendah juga. Dan kalau misalnya reksadana pendapatan tetap minimal 80% dari portfolio-nya itu diinvestasiin ke hutang, bisa ke korporasi, atau pemerintah. Yang jatuh temponya itu bisa lebih dari 1 tahun. Sisanya boleh dibeliin saham atau pasar uang. Kalau misalnya reksadana campuran, maksimal 79%-nya itu pada instrumen pasar uang, obligasi, atau saham. Jadi terserah nih yang mana? Fleksibel. Tapi nggak boleh semuanya masuk di satu tipe. Karena per tipe itu batasnya 79%. Harus dicampur. Makanya namanya aja reksadana campuran. Dan terakhir, kalau misalnya reksadana saham, 80%-nya itu minimal di saham. Ini minimal ya, bisa lebih. Bisa 90%, bisa 95%. Jadi kalau misalnya kita udah paham masing-masing komposisi reksadana, pastikan secara logika reksadana pasar uang itu memiliki risiko dan return yang paling rendah, kemudian reksadana pendapatan tetap yang memiliki risiko dan return yang sedikit lebih tinggi, lalu ada reksadana campuran yang lebih tinggi lagi, dan terakhir reksadana saham yang memiliki risiko dan return yang paling tinggi. Jadi, kenapa gue bilang investasi reksadana di Indonesia itu low risk, low return, dan high risk, even lower return? Jujur, gue selalu punya gut feeling ada sesuatu yang kontradiktif. Tapi gue baru bisa bilang secara data dan fakta, setelah jiwa nerd gue mendorong untuk mapping seluruh reksadana di aplikasi makmur. Gue mapping resiko dan return, dan cara gue mapping itu kayak gini. Khusus reksadana yang umurnya di atas 5 tahun, gue ambil monthly return dari tiap reksadana, termasuk dividen, terus gue compute monthly return standard deviation-nya, terus dikali square root 12 untuk annualize. Intinya, ini adalah grafik return lawan resiko untuk semua reksadana dari aplikasi yang gue pakai buat beli reksadana. Reksadana pasar uang itu di sini, reksadana pendapatan tetap itu di sini, reksadana campuran itu di sini. Sampai sini, teori low risk, low return, high risk, high return, itu masih benar. Karena kalau misalnya kita tarik trend line, return-nya itu bisa dibilang sesuai dengan hypotesis kita. Naik sesuai dengan peningkatan resiko. Tapi waktu gue kasih unjuk return reksadana saham, plotting reksadana saham, itu di sini. Loh, 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 kok tiba-tiba teori low risk, low return, dan high risk, high return, itu jadinya nggak berlaku. Soalnya kalau misalnya kita tarik trend line, itu jadinya kayak gini. Soalnya return reksadana saham yang secara logika harusnya memberikan return yang lebih tinggi daripada yang lain, ternyata malah memberikan return yang paling rendah. Ini tuh return untuk semua reksadana yang umurnya di atas 5 tahun, ada yang 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun. Jadi buat yang bilang reksadana saham itu lebih cuan dalam jangka panjang, kok ternyata buktinya nggak begitu? Atau ternyata kita mesti nunggu 20-30 tahun? Kan nggak mungkin, kan? Dan buat buktiin kontradiksi ini, gue juga udah kalkulasiin CAGR atau return tahunan rata-rata setiap tipe reksadana yang ada. Ini berdasarkan 100 reksadana ya sampling kita, tapi kita nggak masukin reksadana yang umurnya itu di bawah 5 tahun, jadi sisa 79. Mulai dari RDPU, RDPT, RD campuran, RD saham, termasuk semua return 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, dan all time datanya itu begini. Dalam 1 tahun terakhir, reksadana saham itu returnnya paling rendah, 0,92%. Dalam 3 tahun terakhir, yang reksadana saham itu tetap bukan paling tinggi, dia masih kalah sama reksadana campuran, 9 lawan 14%. Dan dalam 5 tahun terakhir, reksadana saham itu sekali lagi paling rendah, cuma 1%. Dan all time, ini berarti ada yang 7 tahun, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun, return reksadana saham itu rata-rata cuma 4,3%. Malah lebih rendah daripada RD pasar uang yang ada di angka hampir 4,9%. Ini makanya gue udah kira-kira 2-3 tahun nggak mau beli reksadana saham. Contoh ya, bulan ini, gue top up 600 juta sebagian itu di reksadana pendapatan tetap, dan kalau misalnya kalian mau kepoin, ini 100 juta itu di Insight Renewable Energy, dan 300 juta itu di 3 megaf Fixed Income Plan, dan sisa 200 jutanya itu di reksadana campuran. Gue masukin di Skur Invest Premium Fund. Dan ini disclaimer ya, ini bukan ajakan, gue nggak punya kepentingan loh itu mau beli reksadana atau nggak. Dan gue juga nggak rapat apa-apa, dan investasi gue itu nggak selalu untung. Tapi gue mau sharing ke kalian secara transparan, bahwa gue itu masukin duit sesuai dengan hasil riset gue untuk pribadi maupun untuk kebutuhan kantor gue. Dan gue beli di aplikasi Makmur, dan gue udah sering ngomongin, terutama karena mereka ini lagi ada promo 3% ya. Dan buat gue, 3% itu gila banget loh. Berarti 3 megaf Fixed Income Plan, kalau misalnya ngasih return 6,3%, itu gue bakal dapet 9,3% per tahun. Dan Sukur Invest Premium Fund, kalau misalnya returnnya itu bisa sama dengan 1 tahun terakhir, itu bisa ngasih gue return 11,4%. Dan mumpung ada promo, gue emang dari kemarin lumayan ekstra agresif buat masukin ke Makmur udah sejak bulan Februari tahun ini. Dan mereka itu juga baru ada perubahan kebijakan di promo. Dan buat yang udah ngikutin gue dari dulu, kalian tau kalau misalnya kemarin-kemarin, setiap bulan kita cuma bisa pake promo untuk 1 reksadana, tapi sekarang 1 bulan itu bisa pake promo untuk 2 reksadana. Jadi bisa diversifikasi. Dan ini gue gak tau ya, mereka itu promonya sampe kapan. Gue pribadi tentunya berharap mereka bisa terus perpanjang promonya. Tapi keliatannya mereka udah ada tanda-tanda bakal ngurangin promonya. Contoh kalau misalnya dulu, ekstra 3%-nya itu kan dibagi dalam 30 minggu. Dan saat ini, ekstra 3% ini dibagi dalam 40 minggu. Jadi gue gak heran, kalau misalnya mereka itu bakal turunin promonya jadi 1 atau 2% atau bakal dibagi setahun sekalian. Oke, sekarang kita mau ke topik terakhir. Gue mau jawab, kenapa sih reksadana saham performanya itu bisa gak bagus? Dan kapan waktu yang tepat untuk kita bisa beli reksadana saham? Kenapa reksadana campuran itu bisa menang lawan reksadana saham? Dan kalau misalnya kita balik ke definisi reksadana saham, reksadana saham itu isinya minimal 80% saham. Ini minimal ya, berarti bisa 90, bisa 95%. Otomatis, pergerakan dan performa reksadana saham itu pasti banyak kemiripannya dengan pergerakan sebuah indeks kayak IHSG. Dan kalau misalnya IHSG itu lagi naik, performa reksadana saham itu kemungkinan besar bakal bagus juga. Ini makanya dari 23 reksadana saham, kalau misalnya kita lihat 3 tahun terakhir, rata-rata return tahunan reksadana saham itu diangka 9,2%. Dan yang minus itu cuma 1. Soalnya 3 tahun terakhir, IHSG itu mengalami kenaikan yang lumayan signifikan. Jadi performa reksadana saham itu bakal lumayan mirroring sama performa IHSG. Kalau misalnya IHSG lagi terkoreksi, performa reksadana saham kemungkinan besar itu bakal terkoreksi juga. Dan saat IHSG itu lagi naik, performa reksadana saham jadinya bagus. Dan saat IHSG naik itu pelan, misalnya dalam 5 tahun terakhir, itu naiknya 2,5% per tahun. Jangan heran kalau misalnya reksadana saham, itu rata-rata naiknya mirip, cuma 1% per tahun. Justru, kalau misalnya pergerakannya itu nggak mirip, kita harus bingung. Misalnya ada yang outperforming IHSG, IHSG itu naik 5%, dia bisa naik 10%. Atau bahkan kalau misalnya IHSG turun 10%, dia malah naik 10%. Kalau misalnya ada manajer investasi yang bisa kayak gitu secara konsisten, beating the market, itu manajer investasinya jago banget. Soalnya menurut gue, kalau misalnya ada manajer investasi yang bisa ngalahin indeks 2-3% secara konsisten dalam jangka panjang, itu udah luar biasa banget. Nggak perlu dari 5 ke 10%, atau IHSG minus 10%, dia bisa kasih return 10%. Cukup kasih tambahan 2-3% aja, itu udah hebat banget loh sebenarnya. Berarti kan saat IHSG itu minus 5%, dia cuma minus 2-3%. Saat IHSG itu plus 5%, dia itu bisa plus 8%. Artinya, paling masuk akal, kalau misalnya kita tuh investasi di reksanera saham, kalau misalnya kita pede, bahwa tren IHSG itu akan mengalami kenaikan. Dan gue bukan orang yang bisa selalu memprediksi dengan sangat pede, tren kenaikan IHSG itu kayak gimana. Kecuali kalau misalnya kita, udah ada di titik terendah, misalnya akibat resesi, atau ada elemen fear yang berlebihan di market. Makanya, terakhir gue beli reksanera saham, itu di tahun 2020 saat COVID, dan gue jual di tahun 2022, dan terakhir itu di Desember 2002, saat gue ngerasa akhirnya itu udah lumayan recover dari COVID, dan setelah itu, gue udah nggak pernah invest lagi di reksanera saham sama sekali. Karena gue mending alokasikan ke alternatif lain yang menurut gue, probabilitas untuk naiknya itu lebih tinggi. Dan kalau misalnya kalian pede, dan yakin, dan jago memprediksi tren kenaikan IHSG, ya monggo-monggo aja, beli reksanera saham. Dan ini berbeda dengan reksanera campuran, yang definisinya itu maksimal 79% untuk masing-masing tipe, mau pasar uang, obligasi, dan saham. Artinya saat IHSG itu lagi mengalami koreksi dan penurunan, manajer investasi yang jago mempunyai fleksibilitas untuk mindahin portfolio saham mereka ke portfolio obligasi, sehingga mereka tidak mengalami penurunan ini, dan malah kenaikan. Mereka tidak kepatok harus pegang portfolio saham saat IHSG itu lagi terkoreksi. Makanya kalau misalnya dipikir-pikir, sebenarnya masuk akal juga ya, kenapa reksanera campuran itu bisa mempunyai performa yang paling baik saat IHSG itu gerakannya lumayan sideways, bukan satu arah naik ke atas. Soalnya saat IHSG itu lagi mengalami kenaikan, manajer investasi reksanera campuran itu bisa memilih untuk pindahin dana mereka ke portfolio saham, dan saat IHSG itu lagi mengalami penurunan, manajer investasi reksanera campuran, itu bisa mindain dana ke obligasi. Ini makanya secara pribadi, saat ini gue cuma investasi di reksanera pendapatan tetap dan reksanera campuran. Sekali lagi, disclaimer ya, ini bukan ajakan, dan bisa aja IHSG tiba-tiba meroket. Tapi gue selalu investasi dengan mengkalkulasi probabilitas. Apakah probabilitas untuk naik itu jauh lebih tinggi dibandingkan probabilitas untuk turun? Dan apakah itu worth the risk untuk gue ambil? Buat gue saat ini jelas tidak. Reksadana saham itu tidak worth it buat gue. Saat ini daripada reksadana saham, gue mending beli saham sendiri. Anyway, kalau misalnya kalian mau belajar lebih tentang reksadana, kalian wajib klik video tentang reksadana lainnya itu di sini. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin kenapa investor legendaris seperti Softbank dan Sekoya itu bisa ketipu berulang-ulang kali, kalian bisa klik di sini. Thank you, and I will see you guys again in the next video. sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax